Pedang kiri pedang kanan jilid 12 Karena sudah 27 tahun tidak menginjak daratan Tionggoan, Tiamtai Cuih tidak tahu Lemhon telah melahirkan seorang murid terkemuka dan bernama Sao Penglem Ilmu silat Sao Penglem boleh dikata tidak di Bawud Bulim Suki pada 27 tahun yang lalu, di kalangan anak murid Suki saat ini ia terhitung jago nomor 1 Hek to mekar, Sao Penglem itu kutu busuk macam apa, dari mana ku tahu namanya Jongek Tiamtai Cuih dengan mendongkol dia menghina toa suheng mereka Dengan sendirinya kiaw lokiat dan rombongannya tidak senang, tapi mereka pun tidak berani buka suara selain mendengarkan saja Cepatih Cihom memberi penjelasan, Sao Penglem adalah anak Sao Tiam Pua dan Lanhon Ia pun murid pertama Lemhon, omong kosong dan perat Ciamtai Cuih sambil melotot ke arah kiaw lokiat Tia Cuih tidak berani, cepat Cihom menjawab dengan takut 2 Istri Sao Ceng Hong, Leng Tiong Cikh, jelas 2 mandul dan tidak bisa punya anak Dari mana mendadak bisa lahir seorang anak kata Ciamtai Cuih Konon Sao Penglem bukan anak kandungnya, tapi anak angkat Sao Ciam Pua, tutur Cihom Oh, jika demikian masih bisa dimengerti, kata Ciamtai Cuih sambil mengangguk Dan kira bagaimana kedua suheng kalian dilukai, berdasar sebab apa Sao Penglem melukai mereka sungguh menyakitkan hati jika diceritakan, tutur Cihom Sebenarnya kedua suheng juga tidak bersalah apa dua terhadap Sao Penglem Kemarin dulu kedua suheng makan minum di restoran Cuih Sian Ciu Lao di Taian, begitu naik ke loteng restoran itu lantas terlihat Sao Penglem sedang menenggak arak, kedua suheng tidak menghiraukan dia, tapi dia lantas mencaci maki, katanya Teng Wan Susiu adalah babi dan anjing Tentu saja kedua suheng menjadi marah dan mendekatinya dan menegur Tak tersangka kedua suheng mendadak diserang, dengan dua kali depakan kedua suheng terjungkal ke buah loteng dan terbanting dengan cukup keras, sampai sekarang kedua suheng belum lagi sanggup bangun Coba suhu, tidakkah keterlaluan perbuatan Sao Penglem itu? Dia harus dihajar adat, kalau perlu gurunya harus ditanyai mengapa membiarkan muridnya berbuat sewenang dua Dia berbicara dengan lantang, dia menyangka pasti akan mendapat dukungan sang guru Tak terduga sasaran pelampias marah Ciam Tai Cui bukanlah Sao Penglem Melainkan Cih Ho sendiri, mendadak terdengar pelak-pelak dua kali, kontan Cih Ho mendekat pipinya yang bengap Ia menjadi bingung mengapa sang guru menamparnya, entah bagaimana dia salhomong Dengan gusar Ciam Tai Cui lantas mendamperat Memangnya gemilang kejadian kedua suheng itu didepak orang hingga terjungkal? Jaring benar keterlalu berbicara musa akan dua khawatir tidak didengar orang lain? Hektometer, dasar murid tidak becus, siya dua kuajar kalian tapi-tapi Suhu, kita harus mengadu kepada Sao Ciam Pu mengadu apa bentak Ciam Tai Cui sebelum lanjut ucapan Cih Ho Keterlalu bagaimana harus ku katakan? Apa aku harus bilang, Sao Ceng Hong, dengan dua kali depakan muridmu telah menjungkalkan dua muridku ke bawah loteng Begitu? Hektometer, dasar murid goblok, hanya bikin malu saja Cih Ho tidak berani bersuara lagi, diam dua ia membatin, baru datang di Tionggoan sini Entah mengapa Suhu lantas marah begitu coba jawab, kata Ciam Tai Cui pula Sudah dua tahun setemu Bobo datang ke Tionggoan sini, kalian tahu tidak Tecu tahu setelah menerima surat Suhu, jawab Cih Ho Dan di mana orangnya bentak Ciam Tai Cui? Begitu Tecu menerima surat dari Suhu Daulu segera mencari berita jejak Sute, tapi sejauh itu belum, belum diketahui, bukankah kusuruh kalian menjemputnya di darmada Ciau Ciuan bentak Ciam Tai Cui? Tecu berempat menunggu sampai sebulan lamanya di Ciau Ciuan dan tidak melihat datangnya Sute, tutur Cih Ho pula Tecu pikir mungkin Sute telah mendarat melalui pelabuhan lain, maka kami tidak menunggu lagi dan sampai sekarang belum pernah bertemu dengan Bohko Sute, padahal Cium Tai Bohko tidak pernah mendarat melalui pelabuhan lain Dua tahun yang lalu dia mendarat di Ciau Ciuan, dilihatnya keempat Suhengnya siap menjemputnya di dermaga Ia merasa akan terikat bila tinggal bersama para Suheng itu, maka ia mendarat secara diam dua dengan bebas dan gembira dia pesiar selama dua tahun Betapapun ia membawa sangu yang cukup, maka segala kesenangan orang hidup telah dirasakannya semua Karena dia pesiar kesana dan kesini dengan sendirinya sukar mencarinya bagi Cici Ho dan lain dua Ilmu silat Ciam Tai Bohko memang lebih tinggi dibandingkan keempat Suhengnya, tapi yang dipikirnya hanya pesiar dan foya dua, sama sekali tidak bergaul dengan orang buling Lantas meraung besar, kalian orang mampus semua barangkali? Kalau ditunggu tidak datang, kabarnya juga sukar dicari, mengapa kalian tidak mencari orangnya pada setiap tempat? Padahal Cici Ho berempat juga lagi sibuk berfoya dua sendiri, mana mereka sempat memikirkan Ciam Tai Bohko segala Mereka pun tahu kungfu Seng Sute jauh lebih tinggi di atas mereka, dengan sendirinya tidak perlu khawatir akan terjadi apa dua pada diri Sute itu Mereka pikir besar kemungkinan Seng Sute tidak mau tinggal bersama mereka dan lebih suka pesiar sendiri dengan bebas, maka mereka pun tidak mencarinya lagi Maka Ciu Ho tidak berani banyak omong, ia cuma menghiakan, betul juga, sekarang para Sute sudah ikut datang, orang banyak akan lebih mudah mencarinya Muhyai Besok akan kubawa Cikiat dan para Sute mencarinya ke segenap pelosok, dalam waktu sebulan tanggung dapat menemukan Bohko Sute, dia mengira Seng Guru Kangen kepada anaknya, maka dia sengaja bicara mengikuti arah angin kehendak gurunya Mendadak Ciam Tai Cuih mengangkat mayat Ciam Tai Bohko di belakang terus disodorkan kepada Cih Ho sambil membentak Ini lihatlah, siapa di akruan Cih Ho ketakutan dan merosot turun dari kudanya, jeritnya, Bohko Sute, siapa titik siapa yang membunuh tahu Su Heng bersumpah takkan menjadi manusia jika tidak dapat membalas dendam bagimu titik Lalu menangislah di atas guguk dua Tindakannya ini ternyata manjur juga, Ciam Tai Cuih tidak marah lagi padanya Merdada sorot matanya yang bengis menataploh Cikiat Seakan dua rasa dendam kematian anaknya itu akan dilampiaskan atas diri Cikiat Untung Cikiat juga pintar melihat gelagat, cepat ia pun melompat turun dari kudanya Ia merangkul kedua kaki Ciam Tai Bohko dan menangis tergerung dua entah kera bagaimana Bisa juga dia memeras air matanya sehingga bercucuran Anak murid Teng Wan yang lain juga tidak mau ketinggalan, mereka sama menangis sedih Tapi yang benar dua berduka bagi Sang Guru yang kehilangan anak itu paling dua cuma dua atau tiga orang Seketika ramailah suara orang menangis sehingga Ciam Tai Cuih juga ikut pilu, air matanya juga berderai Dia cuma mempunyai seorang anak, betapa sedihnya dapatlah dibayangkan Mendadak sorot matanya yang bengis itu beralih kepada para murid Lemhan Cepat Kiyo Lokiat berkata, bukan kami yang membunuh anakmu Yang membunuhnya adalah seorang perempuan muda Ciam Tai Cuih sendiri sudah mencari tahu dengan jelas kepada Kuli Pelabuhan tentang apa yang terjadi di sana Maka ia pun tahu siapa yang membunuh anaknya Ia lantas bertanya, bagaimana bentuk perempuan muda itu Kuatir Ciam Tai Cuih melampiaskan rasa murkanya kepada mereka Terpaksa Kiyo Lokiat menguraikan bentuk wajah Soat Koh Kan masih ada seorang lelaki muda yang ikut membunuh anakku Tanya Ciam Tai Cuih Betapapun rendahnya Kiyo Lokiat juga tidak nanti menjual nyawa Soat Pengsei Maka ia menjawab dengan menggeleng Wajahnya terlalu biasa Tiada sesuatu ciri yang dapat dilukiskan Untung para Kuli Pelabuhan waktu itu hanya menonton dari kejauhan Sehingga tidak jelas bagaimana air muka Soat Koh dan Pengsei Mereka hanya dapat menceritakan dandanan Pengsei serta warna bajunya Sekarang sebelah pedang Pengsei telah direbut Soat Koh Hanya tersisa sebilah pedang yang tersandang di punggungnya Dandanannya sekarang tiada ubahnya Seperti ketiga murid Lan Hon yang muda itu Betapapun Kiam Tai Cuih tidak pernah menyangka Pengsei dapat berada di tengah anak murid Lan Hon Sedangkan perhatiannya juga cuma terpusat kepada si pembunuhnya Dan tidak begitu menghiraukan si pembantu Tegang juga Pengsei menghadapi keadaan demikian Tak terduga Tiaw Lokia cukup luar budinya dan setiak kawan Pengsei tidak dijualnya kontan Mendadak Kiam Tai Cuih bertanya pula Perempuan muda itu murid Pak Chai bukan sudah pasti Kuli Pelabuhan tidak ada yang tahu ilmu pedang apa yang dimainkan Soat Koh Jelas pertanyaan ini timbul dari rabaan Kiam Tai Cuih sendiri Aneh juga dia dapat menduga ke arah sana Tidak nanti dia bertanya tanpa sebab Pasti ada sesuatu yang mendorongnya bertanya demikian Maka Tiaw Lokia lantas menjawab Melihat gaya ilmu pedangnya memang mirip murid Pak Chai Lalu dia menunduk dan memandang samsutenya Katanya kemudian Mohon Ciam Pua suka membuka hiatus samsute kami yang tertutup ini Tadi, begitu Kiam Tai Cuih mendarat Segera dilihatnya mayat putra kesayangannya Juga dilihatnya murid Lam Han yang jangkung itu sedang membereskan jenazah kawanan Tosu Dalam gusarnya si jangkung terus dibekutnya untuk ditanyai Tapi si jangkung sangat keras kepala Semakin diperlakukan kasar semakin tidak mau bicara Kiam Tai Cuih menyangka dia adalah pembunuhnya Selagi ia hendak membunuhnya Untung ada penonton di pinggir jalan memberitahu tentang apa yang terjadi tadi Apalagi setelah bergebrak segera diketahuinya si jangkung adalah murid Lam Han Dengan sendirinya ia tidak mau membunuh si jangkung dan mengikat permusuhan dengan So Cheng Hong Maka ia cuma menutup hiatus yang membuatnya pingsan Lalu dibawanya mengejar ke ini Kiam Tai Cuih merasa tidak mampu membuka hiatus yang ditutup oleh ilmu tengman itu Terpaksa ia mohon pertolongan kepada Kiam Tai Cuih sendiri Tapi Kiam Tai Cuih tidak menggubrisnya Ia bertanya pula Kalau kau dapat melihat gaya ilmu pedang perempuan muda itu Jelas pada waktu anakku terbunuh kau pun berada di sana Diam dua Kiam Tai Cuih merasakan gelagat jelek Ia tidak berani menjawab Didengarnya Kiam Tai Cuih berkata pula Melihat pembunuhan kalian tidak turun tangan menolong Kalian ini terhitung Satria Kang Hong Macam apa Tiaw Loh Kiat berusaha membela diri Katanya puteramu membunuhi kawanan Tosu Butong Pei Tentunya Kiam Pua tahu hubungan Rat Lam Hon kami dengan Butong Pei Dalam keadaan begitu apakah mungkin kami menolong anakmu Kiam Tai Cuih tidak peduli Katanya kalian tidak menolong anakku Kalian harus dibunuh semua serentak Anak murid Lam Hon memprotes mana ada aturan Begitu peduli ada aturannya atau tidak Pokoknya kalian harus mati Bentak Ciam Tai Cuih Yang tidak ingin mati boleh berlutut dan menyembah Tiga kali kepada jenazah anakku Akanku hitung sampai tiga Siapa yang tidak menyembah segera ku binasakan Nah Satu, dua titik si monyet tidak tahan Teriaknya Labrak saja dia serentak Anak murid Lam Hon itu melompat turun dari kuda masing dua Ciam Tai Cuih tidak perlu dibantu murid Ia lantas melompat turun dari kudanya Hanya satu dua Gebrak saja seorang murid Lam Hon yang muda telah dapat dipegangnya terus di depak mencelat Setiap kali seorang dipegang Setiap kali pula dia tendang pergi Hanya belasan Gebrak saja anak murid Lam Hon itu sudah sama roboh di sana-sini Semuanya tercengkeram Hiat Cuih yang membuatnya bisu serta ditendang satu kali Karena ahiat atau Hiat Cuih bisu tertutup Dengan sendirinya anak murid Lam Hon tidak dapat berteriak dan juga tak dapat bergerak Maka tertawalah Ciam Tai Cuih terbahak dua Katanya Toa suheng kalian telah mendepak kedua muridku Sekarang ku depak kalian bergelapan Satu orang satu kali Jadi ku bayar empat kali lipat Habis berkata ia tambahin mendepak satu kali lagi kepada si jangkung agar depakannya genap delapan kali Habis itu mendadak ia memandang ke arah soat pengsei yang tidak ikut turun bertempur itu Kebat kebit hati pengsei Untung Ciam Tai Cuih hanya manggut dua saja dan berkata Eh HM, betapapun kau ini memang lebih pintar Tau tidak dapat melawan lantas tidak mau ikut bertempur Tapi bisa juga lantaran takut mati Maka kau diam saja Jika betul kau takut mati Maka kau ini dapat dianggap murid telah dan Sao Cheng Hong tadi dia bilang akan menghitung sampai tiga Tapi kata tiga itu tidak pernah diucapkan Betapapun ia tidak nanti menghitung sampai tiga Sebab kalau Piao Lokiat dan kawan duanya tetap tidak mau menyerah Tapi ia tidak berani membunuh anak murid Sao Cheng Hong Dan kalau dia tidak berhitung sampai tiga Tentu ia pun tidak dapat mengertakkan membunuh soat pengsei Dengan alasan pemuda itu tidak menyembah Tiba dua Ciam Tai Cuih tanya Aji Chi Ho Hari apa Wi Kai Ho akan Kun Bun Sejiu Cuci tangan di baskom emas Menurut berita yang tersiar Wi Chiang Pua menetapkan lusa sebagai hari baik Bagi upacara Kim Bun Sejiu beliau Jawab Chi Ho Sudah lebih 27 juta pun aku tidak berjumpa dengan dia Bolehlah kalian ikut aku pergi memberi selamat kepadanya Kata Ciam Tai Cuih Segera Chi Ho mengangkat mayat Ciam Tai Bohko Dan melompat ke atas kuda Para saudara seperguruannya juga lantas mencempak ke kuda Masing dua dan siap berangkat Diam dua pengsei berharap mereka lekas pergi Apabila mereka sudah pergi Segera dirinya akan membawa lari Chin Yak Leng dengan kereta kuda itu Tatkala mana anak murid Lem Hon tentu tak dapat merintanginya Tak terduga mendadak Ciam Tai Cuih berseru Cikiat kau mengendarai kereta itu Loh Cikiat melenggong Ia pikir jelas dirinya menunggang kuda Mengapa disuruh mengendarai kereta Didengarnya Ciam Tai Cuih membentak pula Dengar tidak perintahku cepat Cikiat melompat ke tempat kusir di atas kereta itu Coba periksa dulu Adakah seorang nona di dalam kereta itu Tanya Ciam Tai Cuih Cikiat menyingkap tirai dan melongok sekejap ke dalam Lalu karanya Ada Baik Kata Ciam Tai Cuih dengan mengangguk Berangkat dulu Segera Cikiat melarikan keretanya ke depan diikuti para setenya Ciam Tai Cuih berada paling belakang Ia berseru pula Dengarkan para murid Sao Cheng Hong Kalian tidak Menolong jiwa anakku Apakah kalian sengaja hendak merampas calon bininya jika dia sudah dibunuh orang? Hektometer Kebetulan aku menyusul tiba sehingga rencana kalian gagal total Bini anakku akhirnya tetap menantuku Meski anakku sudah mati Betapapun putri Sao Cheng Nen dari Pak Chai ini harus tetap menjaga abu sembah yang anakku Biarlah dia menjanda selama hidup Habis berkata barulah ia menyusul rombongannya Dengan sangat tenang Soak Peng Seh menyaksikan kereta itu dibawa pergi orang Ia menyadari dengan sedikit kepandaian sendiri jelas tidak boleh sebarangan bertindak Sampai rombongan Ciam Tai Cuih itu sudah pergi jauh ia tetap diam saja disitu tanpa mengejar Ia tidak sanggup membuka hiat cu rombongan kiaw lo kiat yang ditutup Ciam Tai Cuih tadi Tapi ia mengangkat mereka satu persatu ke bawah pohon di tepi jalan Lalu mengumpulkan kuda tunggangan mereka dan ditambat menjadi satu Akhirnya ia berduduk dan berjaga disitu Ditunggunya sampai lama sekali Lambat laun si jangkung dapat bergerak sedikit demi sedikit Ia tahu hiat cu mereka sudah hampir terbuka dengan sendirinya dan tidak perlu dijaga lagi Maka ia lantas mencemplak ke atas kudanya dan tinggal pergi Bukan maksudnya tidak menghiraukan lagi keselamatan Chin Ya Leng Soalnya dia tahu tidak mampu melawan Ciam Tai Cuih Maka ia pikir harus berusaha menolongnya dengan akal Betapapun Ya Leng harus diselamatkannya dari cengkeraman Ciam Tai Cuih Ucapan Ciam Tai Cuih sebelum pergi itu membuat pengsa'i merasa bingung Ia tidak paham mengapa Ciam Tai Cuih memperlakukan putri kandung sendiri dengan sekejam itu Anak lelakinya sudah mati Tapi anak perempuannya diharuskan menjanda selama hidup Sungguh terlalu aneh dan sukar dimengerti Kesadisan demikian tidak berbahaya Untuk sementara waktu pengsa'i tidak perlu khawatir Jika Chin Ya Leng tidak sudi mengaku sebagai saw kim leng Itulah yang berbahaya Maklum, terhadap anak perempuan kandung sendiri dengan sendirinya Ciam Tai Cuih Takkan membunuh atau memperkosanya, tapi terhadap perempuan lain jelas tidak ada jaminan Sebab itulah bila Ya Leng menjelaskan kepada Ciam Tai Cuih bahwa dia sesungguhnya bukan saw kim leng Itu berarti malah petaka akan segera menimpannya Inilah yang menghawatirkan Pengsei Tapi ia pikir Ya Leng telah melarangnya membongkar rahasia penyamarannya Jelas mana itu pun takkan membuka rahasia kepalsuannya sendiri Untuk menolong Ya Leng dengan akal harus dilakukan sebelum Ciam Tai Cuih pulang ke Teng Hei Jika dia sudah pulang kandang, tentu sukar untuk turun tangan Menurut pendapat Pengsei, Ciam Tai Cuih bersama anak muridnya akan pergi ke tempat Uni KHO untuk memberi selamat Di tempat keramaian itu suasana tentu cukup gaduh dan disitulah kesempatan paling baik untuk menolong Chin Ya Leng Tentang WI KBO, orang ini memang sangat termasur Dia adalah Sutebok Jong Siong Satu di antara Tiong Goan Sem Ye U atau tiga sekawan dari Tiong Goan yang diberi julukan Himlo atau Sikakek Kecapi Bicara tentang Tiong Goan Semlo, mereka adalah tiga tokoh besar ilmu silat yang paling menonjol belasan tahun terakhir ini Nama mereka tidak di bawah Bulim Suki, ilmu silat mereka pun tidak lebih asor Lebih dua anak murid mereka juga sangat banyak dalam hal kekuatan dan pengaruh Kecuali Sekoan, satu di antara Bulim Suki, ketiga Ki yang lain jelas tak dapat menandinginya Antara 20 tahun yang lalu, Tiong Goan Sem Ye U berserikat dengan Se Leng Jiki, yaitu kedua Ki dari Se, Barat dan Leng Selatan Dan tersebutlah menjadi suatu keluarga besar dengan peraturan dan disiplin yang ketat Persekutuan mereka itu terkenal dengan Manis Ngo Tayilian Beng atau Persekutuan Lima Besar Karena itulah, Se Leng Jiki serta Tiong Goan Sem Fu semakun kuat dan berpengaruh, golongan atau aliran manapun tidak ada yang berani meremahkan anak murid lima besar itu Maka Ngo Tayilian Beng Golan dikatakan sama dengan Raja Anfa Dunia Persilatan, nama dan pengaruhnya bahkan jauh di atas aliran Siauling dan Butong yang terkenal itu Pada waktu mengikat Persekutuan, mestinya Tiong Goan Sem Ye U dan Se Leng Jiki bermaksud menarik pula Teng Pak Jiki, kedua Ki dan Timur dan Utara Tapi lantaran Tang Wan berada jauh di Lautan Timur dan termasuk wilayah negeri asing Untuk mengudangnya tidaklah mudah ada pun mengenai Pak Chai karena hilangnya Sao Cheng In Anak muridnya juga bubar dan cari jalan keluar sendiri Yang tersisa hanya kaum wanita dan para budaknya Jika mereka pun diajak masuk perserikatan, rasanya kurang gemilang Maka tanpa dipertimbangkan nama Pak Chai lantas dicoret dari acara perundingan Wikei HOU sendiri tidak termasuk di dalam Tiong Goan Sem Ye U Tapi ilmu silatnya sangat tinggi Dia tergolong angkatan tua yang disegani di dalam Ngo Tayilian Beng Ditambah lagi keluarga Wi sangat kaya raya Setiap tindak tanduknya membawa pengaruh yang luas Maka maksud Wikei HOU akan kimbun sejauh atau cuci tangan di bas komas Artinya akan cuci tangan dan meninggalkan Dunia persilatan, sudah tentu hal ini akan merugikan Ngo Tayilian Beng Setelah berita akan cuci tangannya Wikei HOU tersiar Tentu saja dunia persilatan menjadi gempar Dengan sendirinya pula setiap golongan dan aliran sama datang Mengucapkan selamat pada hari yang ditentukan dan ramainya tidak kepalang Pada waktu Soap Pengcai turun gunung Cukup jelas juga Tio Tayipeng menceritakan segala sesuatu mengenai keadaan dunia kangong Maka diketahuinya Wikei HOU beralamat tinggal di kota Cujoan yang terletak di kaki gunung Tai Dirancang oleh Pengsei pada hari berlangsungnya upacara cuci tangan Wikei HOU Yaitu pada saat yang paling amai Kesempatan itu akan digunakannya untuk menolong Cinyak Leng Soalnya Ciam Tai Icuih dan muridnya sudah pernah melihat Soap Pengsei Kalau anak muda ini tidak menyamar Jangan harap akan dapat mendekati mereka untuk menolong Cinyak Leng Sebab itulah sebelum masuk kota Cujoan Lebih dulu ia menyamar sebagai seorang bungkuk Mukanya ditempeli pula beberapa potong koyok Rambutnya dibiarkan terurai Walaupun penyamarannya kurang sempurna Tapi sudah bolahlah Seumpama teman lewat di depannya juga akan pangling Esoknya, setiba di dalam kota Di mana dua terlihat tokoh bulim yang datang hendak menyampaikan selamat Karena itulah hampir setiap hotel penuh terisi Dengan susah payah akhirnya pengsei berhasil mendapatkan sebuah kamar yang kotor di sebuah hotel kecil Petangnya ia berjalan dua mengelilingi kota Mendadak hujan turun dengan lebat Dilihatnya di tepi jalan ada Sebuah rumah minum, cepat ia berlari masuk ke situ dan minta dibuatkan teh serta beberapa macam makanan kecil Rumah minum itu penuh tamu dan ramai orang membicarakan Wikhau yang mendadak mengumumkan niatnya akan kimbun sejiu Pengsei tidak berminat mendengarkan obrolan orang itu Dia asyik menyisir kuaci untuk menghilangkan rasa kesal Hi, bukankah itu siow sumo ai demikian mendadak suara seorang yang sudah dikenalnya berseru di belakangnya Waktu pengsei menoleh, benar juga Dilihatnya orang dua yang mengerumuni sebuah meja itu memang dikenalnya semua Ada tiow lokiat, si jangkung, lelaki berdandan kuli, si saudagar yang membawa suipoa serta si kurus kecil yang mirip kera Semuanya lengkap berada di situ Yang bicara itu adalah si monyet yang memang usil mulut itu Terlihat dia sedang menggapai dan memanggil siow sumo ai Siow sumo ai pengsei tidak berani memandangnya lebih lama, cepat ia berpaling kembali Diam dua ia merasa sangat kebetulan Tidak disengaja tahu dua dirinya masuk di rumah minum yang sama dan berduduk di meja yang bertetangga dengan mereka Sejenak kemudian, terdengar suara seorang anak perempuan berseru dengan nyaring dan girang Ai, kiranya kalian berada di sini Mana to asuko sekilas melirik Pengsei melihat anak perempuan yang lari masuk kehujanan itu berusia antara 16 tahun Cantik molek dan menyenangkan Siow sumo ai, berani benar kau Diam dua mengeluyur keluar di luar tau suhu tanpa menghiraukan bahaya di tengah jalan Demikian si monyet menegur Ah, merasa kesal berdiam di rumah Maka ku keluar mencari to asuko Peduli bahaya di tengah jalan Apa segala jawab si nona cilik Si kera melelet lidah Katanya pula Wah, sungguh hebat Demi mencari to asuko Seorang nona kecil menempuh perjalanan jauh sendirian Sayang yang dicari bukan aku si keng kyaolin Kalau aku yang dicari Wah, bisa semaput aku saking kegirangan Nona cilik itu melotot Katanya Huh, siapa mau mencari lak kau ji Si kera nomor enam Macam kau ini Kera hanya suka mengacau Mana bisa bekerja baik Wah, wah, dunia terbalik ini Seru si kera alias keng kyaolin Tidak panggil laksuko Kakak guru ke enam Tapi sebut diriku lak kau ji Ai, lebih baik ku letakkan jabatan sebagai suko Habis, paman dan bibi Serta para suko sama memanggil kau lak kau ji Masa aku harus dikecualikan Ujar si nona dengan tertawa Suhu dan subo, ibu guru Memanggil demikian padaku kan pantas Kelima suko memanggilku begitu juga aku terima Tapi sute dan sumo ai juga memanggil begitu padaku Tanpa menghormati diriku sebagai suko Lalu apa artinya aku menjadi laksuko kalian? Kan lebih baik semuanya menyebut aku sebagai siau sute Adik guru terkecil Saja aha, bagus Seru si nona dengan tertawa Aku memang sudah bosan selalu dipanggil sebagai siau sumo ai Justru tidak punya siau sute Lewungan ini memang perlu diisi Akanku sambut dengan Baik Jika kau mau mengisinya Hendaklah maklum bahwa Kang Chiaolin alias si kera ini memang suka berkelakar Dengan nona cilik itu Dia hendak omong lagi Tapi Chiaulokiat lantas berdehem dan berkata Lak kau ji, kau sendiri tidak mempunyai wibawa sebagai seorang suko Mana siau sumo ai mau tunduk padamu Salahmu sendiri jika kau disebutlah kau ji, karena ji sukonya juga membela siau sumo ai Kang Chiaolin bisa melihat gelagat, ia melelet lidah dan tidak bicara lagi Kiyo Lokiat lantas tanya si nona cilik Siau sumo ai, diam dua kau keluar Suhu tahu tidak kalau tahu kan namanya bukan keluar secara diam Jawab si nona cilik Bila suhu mengetahui kau menghilang, beliau kan bisa kebuahkan ujar Kiyo Lokiat Nona cilik itu adalah keponakan perempuan Leng Tiong Cik Putri Sao Cheng Hong Namanya Leng Seng Pada waktu berumur 10, ia diantarkan ayahnya ke tempat Sao Cheng Hong dan menyuruh Leng Seng mengangkat Seng Paman sebagai guru Leng Tiong Cik sendiri mandul, tidak punya anak Meski kemudian Sao Cheng Hong mengangkat seorang anak lelaki dan diberi nama Sao Pengelem Tapi 10 tahun yang lalu Sao Pengelem sudah tamat belajar dan meninggalkan perguruan Hampir sepanjang tahun Sao Pengelem berkelana di dunia Kang Ho dan jarang berkumpul dengan Seng ayah angkat Selain istri dan muridnya, Sao Cheng Hong tiada mempunyai keturunan sehingga hidupnya terasa kesepian Dengan datangnya Leng Seng, meski cuma keponakan, tapi lantaran anak darah itu sangat menyenangkan Pintar omong dan mahir bicara, maka dia sangat disayang Sao Cheng Hong melebih anak kandung sendiri Bila tidak bertemu satu hari, rasanya seperti kehilangan sesuatu Sekali ini diam dua Leng Seng meninggalkan Hui Chiu dan datang ke Soatang Untuk perjalanan ini saja makan waktu tahun 2020-an hari Jika Sao Cheng Hong tidak mengetahui kemana perginya Leng Seng Selama 20 hari ini pasti kebuahkan setengah mati Begitulah dengan tertawa Leng Seng lantas menanggapi ucapan Kio Lokia tadi Jangan khawatir sudah ku tinggalkan secarik surat di rumah Kukatakan akan mencari Tau Suko di cujoan sini Jika Paman tahu tempat kepergianku, tentu beliau tidak akan khawatir lagi Ah, belum tentu, ujar Kio Lokia Menurut pendapatku begitu melihat surat yang kau tinggalkan, beliau pasti akan menyusul kemari Bukankah akhir dua ini Paman sedang meyakinkan semacam kungfu yang mahalihai kata Leng Seng Tapi kalau kau menghilang, mana suhu dapat berlatih kungfu dengan tenang ujar Tau Lokia Kukira semuanya pasti akan ditinggalkan untuk sementara dan akan mencari kau lebih dulu Mendadak Tau Lokia teringat sesuatu Segera ia bertanya, eh dari mana kau tahu jejak Tau Suko sehingga mencarinya kemari Meski Tau Suko bersama kalian menuju ke Tau Jilwan Tapi ketika berangkat ku dengar Paman memberi pesan kepada Tau Suko agar mampir di cujoan Dan mewakilkan beliau mengucapkan selamat kepada wisusok yang akan Kim Bun Sejiu, malahan Suko sudah dibekali kado Menurut perhitunganku, besok lusa adalah hari upacara Kim Bun Sejiu Wisu Siok Maka setiba di sini pasti dapat ku temukan Tau Suko Dan sekarang sudah bertemu belum tanya Tau Lokia Kalau sudah bertemu tentu aku takkan kehujanan hingga basah kuyuk begini Kata Leng Seng, justru sepanjang jalan tadi ku cari keterangan mengenai Tau Suko Maka kehujanan, ai, mengapa tidak ada orang yang sudi mencari diriku dengan diguyur hujan Kata Kang Tiaolin dengan menyesal Agaknya pembawaan Tau Suko memang berejeki besar Si saudagar yang membawa sui poa ikut menimberung Hi, Lak Kauji, kau ini kagum atau iri kepada Tau Suko Katakanlah iri, tapi apa daya ku ucap Kang Tiaolin sambil menyengir Selama hidup Sio Sumoai tak bakalan menyukai Lak Kauji Yang disukai dia hanya Tau Ahayo omong lagi hardik lengseng dengan muka merah Seperti biasa Kang Tiaolin melewet lidah dan menjawab Tidak, tidak berani omong lagi diam Dua pengseh merasa heran melihat keakraban anak murid Leng Hon itu Pikirnya, Jisuko mereka yang bernama Tiaolokiat ini tampaknya sudah tua sedikitnya 50 lebih Maka Tau Ah Suko mereka yang bernama Saw Penglem itu pasti lebih tua daripada Tiaolokiat Sungguh aneh, mengapa seorang anak darah berumur 16-17 tahun bisa menyukai seorang kakek yang 30-40 tahun lebih tua daripadanya Didengarnya Tiaolokiat lagi berkata, Sio Sumoai tidak menemukan Tau Ah Suko Kami pun belum bertemu dengan beliau Tampaknya Tau Ah Suko belum datang ke Cujuan sini Kalian tidak berada bersama Tau Ah Suko tanya lengseng Tiga hari yang lalu Tau Ah Suko berpisah dengan kami di Tiaan Tutur Tiaolokiat, beliau pergi sendiri menyampaikan selamat kepada Wisu Syok Sedangkan kami menuju ke Cujuan Sudah disepakati setelah upacara Kimbun Sejeng Wisu Syok itu selesai Segera Tau Ah Suko akan menyusul ke Cujuan untuk membantu kami Tapi kalau terbukti Ciam Tai Bohko sudah berlayar pulang Maka kami harus menyusul ke sini untuk bertemu dengan Tau Ah Suko Serta pergi bersama ke tempat Wisu Syok Tau Ah Suko menyatakan tiga hari sebelum upacara Setiap siang hari dia pasti dapat ditemukan di Ciu Lao, restoran, kota ini Tapi hampir semua restoran sudah kami cari Tetap belum menemukan Tau Ah Suko Mengapa harus berada di Ciu Lao Melulu Amal Lengseng dengan kurang senang Siaw Sumo Ai, kata Tiaolokiat dengan tertawa Tidakkah kau tahu, setiap hari Tau Ah Suko mesti minum arak Kalau sehari tidak minum sepuluh atau dua puluh kati Tentu rasanya tidak enak Hanya inilah kebiasaannya yang jelek Kata Lengseng sambil berkerut kening Meski gemar minum arak Tapi Tau Ah Suko tidak pernah menelantarkan tugas Maka hobi minum arak ini pun tak dapat dikatakan kebiasaan jelek Ujar Tiaolokiat Dan sekarang kalian menyusul kemari Apa ini berarti Ciam Tai Bohko sudah berlayar pulang Tanya Lengseng Bukan, jawab Tiaolokiat Ciam Tai Bohko sudah mati Lengseng terkejut Tanyanya pula, dan bagaimana dengan anak perempuan Sao Supek dia jatuh di tangan Hang Hoa Wan Chu yang saat ini juga memimpin anak muridnya ke sini untuk mengucapkan selamat kepada Wisu Siok Tutur Tiaolokiat Maka kami ingin cepat menemui Tua Suheng untuk berunding dengan beliau Lalu kira bagaimana akan menolong Sao Su Muai Oh jadi Ciam Tai Chu Ih berada di kota ini Lalu kira bagaimana Sao Su Chi sampai jatuh di cengkeramannya Tanya Lengseng pula Tiaolokiat lantas menceritakan apa yang terjadi kemarin Keng Ciaolin tidak mau ketinggalan Terkadang ia pun menimbrung dan mengbumbui Dalam pada itu hujan tambah keras Tertampak seorang penjual pangsit dengan pikulannya yang kehujanan berteduh di bawah emper rumah minum itu Terdengar suara tok-tok-tok Suara penjual pangsit mengetuk kepingan kayunya Tertampak pula kepulan asap dari kualinya Anak murid Lenghon itu memang sudah lapar Keng Ciaolin segera mendahului berteriak Hi, penjual pangsit Buatkan 8 atau 10 mangkuk Tambah telur si kakek penjual pangsit mengiakan Dibukannya tutup kuali dan dilempar keanya berpuluh biji pangsit mentah ke dalam air mendidih Tidak lama kemudian 4 mangkuk pangsit lantas dihidangkan lebih dulu Dengan tertip si kera Keng Ciaolin menyerahkan mangkuk pertama kepada Jisuko Kyaolokiat Mangkuk kedua kepada Samsuko, si Jangkung, Niohoat Lalu berturut dua diberikannya kepada lelaki berdandan sebagai kuli Yaitu si Suko Sita Ichu dan kemudian si Saudagar yang membawa Swipoa, Gosukoko Kinbeng Waktu pangsit lain diantarkan, mestinya mangkuk kelima adalah bagian si kera sendiri Tapi disodorkannya kepada Leng Seng dan berkata Si Yau Sumo Ai, silakan kau makan dulu Kalau sejak tadi Leng Seng suka bertengkar dengan Kang Ciaolin dan tidak menganggapnya sebagai Su Heng Sekarang dia lantas berdiri menyambut mangkuk pangsit itu, katanya dengan hormat Terima kasih Leng Seng, agaknya disiplin perguruan Leng Hon sangat keras Sehari dua boleh bergurau sesukanya tapi peraturan dan sopan santun tetap harus dijaga Kiyo Lokyat dan lain dua segera makan pangsit lebih dulu Tapi Leng Seng menunggu sampai bagian Kang Ciaolin sudah siap barulah dimakan bersama sebabis makan pangsit Si Jangkung yang bernama Nyo Hoat itu berkata Mungkin sebentar lagi Tol Asuko akan sampai di cujoan sini Hujan masih lebat, hotel juga sukar dicari Biarlah kita menunggunya di rumah minum ini Andaikan hari ini Tol Asuko tidak datang Besok juga pasti datang Bagaimana pendapat Jisuko lalu di mana kita akan bermalam nanti Jawab Tio Lokyat Bila rumah minum ini tutup nanti Biarlah kita gunakan meja sekedar sebagai tempat tidur dan lewatkan semalam ini Ujar Nyo Hoat Besok boleh kita bayar menurut sewa Hotel kepada pemilik rumah minum ini Kukira dia pasti setuju Setelah berpikir Akhirnya Tio Lokyat mengangguk setuju Jika demikian, kita harus mengawasi jalan raya Jangan sampai Tol Asuko lewat begitu saja tanpa kita ketahui Kata Sikera Kukira tidak perlu Ujar Go Suko Kukin Beng Mengapa tidak perlu tanya Sikera dengan terbelalak Besok lusakan hari cuci tangan Wisu Siok Hari ini atau besok To Asuko pasti akan sampai di sini Begitu datang tentu akan mengantarkan kado lebih dulu Untuk menuju ke tempat kediaman Wisu Siok harus melalui jalan ini Maka kita harus pasang metu awasi Tentu dapat melihat To Asuko jika beliau lalu di sini Usulmu memang betul Cuma kita tidak perlu repot Betul tidak Ia ucap Kukin Beng dengan tertawa sambil memberi tanda ke arah Leng Seng Saat itu Leng Seng sedang memandang orang yang berlalu lalang di tengah hujan Semangkuk pangsit baru Dimakannya setengah mangkuk Maka pahamlah Kang Chiaolin akan maksud Seng Go Suko Dengan tertawa ia berseru Aha, memang betul Jika Siow Sumuai sudah mengawasi orang di jalanan Sepasang matanya jauh lebih awas daripada delapan pasang metu kita Lebih baik kita makan kuaci saja Sementara itu semangkuk pangsit sudah disapu habis Ia lantas mulai menyisir kuaci pula Leng Seng menjadi kikuk karena ucapan si Kera tadi Ia tidak memandang keluar lagi Sisa pangsit setengah Mangkuk tidak dimakannya lagi Katanya, Jisuko Berita tentang Sao Suci dari Pak Chiai Diculik Ciam Tai Bohko Mengapa tersiar sampai jauh ke Wichu Sejak tadi pengseh memang heran mengenai hal ini Pertanyaan Leng Seng sungguh sangat kebetulan baginya Segera ia pasang kuping untuk mendengarkan Terdengar Tiaw Lokiat bertutur Sebulan yang lalu tersiar berita bahwa Sao Supek dari Pak Chiai kembali muncul di dunia Kang Ho Dan jejaknya terlihat di sekitar Holam dan Hopak Jarak antara Huichu dengan Holam dan Hopak sangat jauh Syukur anak murid Butong tersebar di mana dua Setiap orang tahu bubungan baik Leng Hon kita dengan Butong Maka dalam waktu singkat kita pun menerima berita merpati yang dikirim oleh murid Butong Yang kebetulan berada di wilayah Holam dan Hopak Demi membuktikan berita itu Suhu membalas surat dan minta murid Butong Pei yang berada di Soasai Agar suka datang ke Siongol Taisan tempat kediaman Sao Supek itu Untuk menyelidiki kebenaran berita itu Sebab betul atau tidak berita itu pasti diketahui oleh anak perempuan Sao Supek Tak terduga, beberapa hari kemudian datang pula berita merpati dari Butong Pei Dan menyatakan Sao Sumo Ai tidak berada di Leng Hiang Kai Menurut keterangan budak yang masih tinggal dipakai Katanya Sao Sumo Ai telah diculik Ciam Tai Bohko Dan akan dipaksa menjadi istrinya Diam dua pengsei mengangguk Pikirnya, yang diculik Ciam Tni Bohko itu adalah Hyak Leng dan bukan Sao Kim Leng Budak Pak Chai tentunya tahu juga hal ini Mungkin mereka sengaja memberitahukan begitu agar Leng Hong memberi pertolongan apapun Juga pengsei tetap tidak percaya bahwa Chin Yak Leng secara sukarlah mau mengaku sebagai Sao Kim Leng Ia menduga Hyak Leng tentu dipaksa oleh Liu Ma dengan ancaman yang sukar untuk ditolak Sehingga mau tak mau Chin Yak Leng tidak berani lagi mengakui asal usulnya sendiri Sebenarnya pengsei sangat benci kepada Sao Kim Leng yang lebih mementingkan keselamatan sendiri Ia tidak suka menjadi istri Ciam Tai Bohko, tapi Chin Yak Leng yang dikorbankan Tapi sekarang setelah diketahui Pak Chai sengaja menyiarkan berita penculikan itu agar Leng Hong memberi pertolongan Diam dua ia berterima kasih pula kepada Sao Kim Leng Apalagi setelah dipikir ketika Ciam Tai Bohko sampai di Leng Hiang Chai Saat itu Sao Kim Leng mengiringi Pak Chai sendiri ke Chok Leng Tong Sehingga tidak mungkin sempat memberi perintah kepada Liu Ma agar memaksa Chin Yak Leng memasukkan dirinya Maka besar kemungkinan tindakan itu diambil oleh Liu Ma dan bukan atas kehendak Sao Kim Leng Selagi berpikir, didengarnya Leng Seng berkata Jika Teng Man berbesanan dengan Pak Kai, kan baik juga Kenapa kita mesti banyak urusan dan ikut campur menurut budak Pak Kai Katanya Syok Chia mereka tidak sudi menjadi istri Ciam Tai Bohko Maka terjadilah penculikan itu, tutur Tiaw Lokiat Sesuai peraturan lamhan kita yang harus membantu pihak yang lemah dan memberantas pihak yang jahat Adalah layak jika kita memberi pertolongan mana boleh dikatakan kita banyak urusan dan ikut campur urusan orang lain diculik atau bukan Urusan Pak Kai kan tiada sangkut pautnya dengan kita, kata Leng Seng Diam dua pengseh mendongkol, pikirnya anak perempuan secantik ini ternyata berhati kurang baik Terdengar Tiaw Lokiat sedang berkata pula, antara Pak Kai dan Leng Hon kita sebenarnya sudah putus hubungan sejuk kakek guru kita Anak muridnya juga saling bermusuhan, urusan Pak Kai memang tidak ada sangkut pautnya dengan Leng Hon kita Tapi Pak Kai sekarang hanya tertinggal Sao Sumo Ai sendiri, suhu tidak sampai hati tinggal diam Maka begitu menerima berita segera beliau mengirim berita merpati dengan tipu daya yang diaturnya Anak murid Butong Pei diminta menunggu di Chiaw Chuan untuk merintangi berlayarnya Chiam Tai Bohko Berbareng itu kita diperintahkan menuju ke Chiaw Chuan pula Tapi lantaran perjalanan jauh, setiba di tempat tujuan kita sudah agak terlambat, sungguh harus disesalkan korban kawan Butong Pei yang jatuh itu Hal ini belum lagi diketahui suhu, meski Chiam Tai Bohko sudah mati, bukan mustahil bila bertemu Chiam Tai Cui akan ditegur pula oleh suhu Si Chiam Tai Cui ikut bicara, anaknya merampas gadis orang, seng ayah bukan saja tidak bertindak, sebaliknya malah membela anak sendiri dan mengharuskan anak gadis orang lain menjanda bagi kematian anaknya Huh, Chiam Tai Cui itu manusia apa? Jangan dikira si Tai Cui itu berdandan sebagai kulih dan kelihatan kampungan Tapi pembawaannya sangat simpatik dan berbubu di luhur, segala kejahatan dipandangnya sebagai musuh Bicara punya bicara saking gemasnya ia terus mengebrak meja Kontan sebuah mangkuk pangsit mencelak dan jatuh ke bawah meja Syukur Kukin Beng cepat bertindak, sebelah kakinya sempat mencungkit sehingga mangkuk itu mencelak kembali ke atas Dengan enteng mangkuk itu lantas ditangkap oleh Kukin Beng Pada saat itulah, sekonyong dua si kakek penjual pangsit mendesis, awas, musuh datang, lekas pergi Semua murid lemhon terkejut demi mendengar ucapan si penjual pangsit itu Adakah ciam tai cuih tanya Kukin Beng? Tapi si kakek penjual pangsit hanya memberi syarat keluar dan tidak bicara Lalu ia ketok dua pula kepingan kayunya Serentak anak murid lemhon sama memandang keluar Tertampak di bawah hujan gelasan orang sedang berlari kemari Cepat langkah mereka, tapi hampir tidak bersuara Orang dua ini sama memakai mantel hujan, sesudah dekat baru terlihat jelas, kiranya serombongan nikoh Yang paling depan adalah seorang nikoh tua bertubuh sangat tinggi Dia berdiri di depan rumah minum, dengan suara kasar Ya kasar berteriak, sau penglem, menggelinding keluar sini melihat nikoh tua itu Serentak kiaulok yat dan kawan duanya berbangkit serta memberi hormat dengan suara lantang kiaulok yat menyapa Ting yat susok kiranya nikoh tua itu bergelar ting yat sutai Dia adalah sumuainya ting sian sutai Si nikoh penyair dari Tionggoan Semyu Ting sian sutai adalah ketua siang sanpe di holam Sumuainya, yakni ting yat, juga memimpin sendiri suatu kuil Yaitu ketua kuil pek kunem, biara awan putih, di lereng gunung siang san Selain berpengaruh di siang sanpe sendiri, ia juga disegani di dunia persilatan Terdengar dia berteriak-teriak pula dengan suara kasar Di mana sau pek lem bersembunyi, suruh dia keluar Suaranya eras dan lebih kasar daripada kaum lelaki Lapor susiok, sau suheng tidak berada di sini Demikian kiaulok yat menjawab Sejak tadi tecu sekalian telah menunggunya di sini Tapi sau suheng dan tetap belum datang Begitulah dengan suara kasar Ia berteriak pula tanpa menghiraukan kiaulok yat Di mana sau pek lem, suruh dia lekas keluar Suaranya keras dan lebih kasar daripada kaum lelaki Lapor susiok, sau suheng tidak berada di sini Cepat kiaulok yat menjawab Sudah sejak tadi tecu sekalian menunggu di sini Tapi sau suheng belum lagi muncul Mendengar itu, diam dua pengse menganggap sau pengelam itu benar dua orang yang suka cari gara dua Beberapa hari yang lalu baru saja menghajar murid kiam tai cuih Sekarang entah sebab apa telah membuat marah pula si nikoh tua ini Tingat memandang sekejap semua tamu di rumah minum itu dan tidak melihat sau pengelam yang dicarinya Tiba dua sorot matanya hingga pada diri lengseng Tanyanya, kau ini kah senji? Baik duakah bibimu dengan tertawa lengseng menjawab Terima kasih atas perhatian susiok Bibi baik dua dan sehat dua saja Susiok, entah salah apa to'a suko hingga membuat marah kepadamu Biarlah ku berlutut menyembah untuk minta maaf kepadamu Harap susiok jangan marah lagi Habis berkata ia benar dua lantas berlutut dan hendak menyembah Namun tingat keburu mencegahnya, lengan jubahnya mengebas Seketika lengseng merasa suatu Tenaga yang tak kelihatan menolak tubuhnya sehingga tidak mampu berlutut Hektometer, disiplin lemhon kalian makin hari makin kendur Dan membiarkan muridnya men gila di luaran, jengek tingkat Bila urusan disini sudah beres Akanku pergi ke Haui Ciu untuk menanyai guru kalian Wah, jangan susiok, janganlah engkau kesana Cepat lengseng berkata Selama ini paman sangat keras terhadap to'a suko Asalkan ada orang mengadu To'a suko bisa dihajar sampai mati oleh paman Kalau binatang ini dihajar sampai mati akan lebih baik Ujar tingkat Dia telah membawa lari muridku yang terkecil Mana boleh tidak kuadukan kepada gurumu Keterangan ini membuat para murid lemhon sama melengap kaget Lebih dua lengseng Saking cemas hampir saja ia menangis Cepat ia berkata Susiok, ku kira tidak mungkin Betapa beraninya to'a suko juga tak nanti berani mengganggu para suci Kakak guru, Siong Sanpei kalian Besar kemungkinan orang sengaja mengfitnah dan mengadu domba Kau berani membela dan membantah baginya teriak tingkat gusar Gikong, coba ceritakan apa yang kau lihat di Taian Tempo hari Seorang nikoh setengah bayar lantas melangkah maju dan berkata Di kota Taian Tecu melihat sendiri Sau Penglem, Sau Suheng Berada bersama Gilim Sumo Ai sedang minum arak di Cui Sian Lo Jelas kelihatan Gilim Sumo Ai berada di bawah ancaman Sau Suheng Hingga terpaksa ikut minum arak Sikap nfa kelihatan takut dan susah Meski sudah dilapori hal ini Tidak urung tingkat menjadi gusar pula demi mendengar lagi untuk kedua kalinya Mendadak ia mengebrak meja sehingga beberapa buah mangkuk pangsit sama mencelat dan jatuh berantakan Para murid Lemhon kelihatan serba susah Diam dua merekap pun menganggap perbuatan Toa Suko mereka itu keterlaluan Kalau Sang Toa Suko menghajar anak murid Kiam Tai Cui masih dapat dibenarkan karena murid Eng Wan memang terkenal busuk Tapi mengapa seorang nikoh cilik juga diseretnya ikut minum arak di rumah makan Betapapun perbuatan ini tidaklah pantas dan tak dapat dibenarkan Apalagi nikoh muda ini adalah murid Song Sanpei Sedangkan waktak tingkat sutai terkenal sangat keras Tentu urusan ini tak dapat diterimanya Bila persoalan ini sampai diributkan Andaikan Toa Suko hengnya tidak dihajar sampai mati oleh guru Sedikitnya juga akan dipecat dan diusir Air mateleng seng berlinang dua Ucapnya dengan ada rada gemetar Susiok, kukira titik kukira gi kong suci telah Salah lihat mana bisa ku salah lihat Jengek gi kong Gilim sumuai adalah saudara seperguruanku sendiri Masa aku pangling? Bentuk sausu beng itu juga sangat mudah dikenali Tidak nanti ku salah lihat Jika begitu, mengapa tidak kau panggil gilim suci? Tanya lengseng Aku tidak berani, jawab gi kong Memangnya kau pun takut Toa Suko kami menyeret kau ikut minum sekalian Kata lengseng Ucapan ini membuat geli semua orang Tapi tiada seorang pun yang berani tertawa Segera tinggat Sutai membentak Seng Ji, jangan sembelarangan omong soalnya Masih ada seorang lagi yang berduduk bersama mereka Aku tidak berani bertemu dengan orang itu Tutur gi kong Oh, siapa dia tanda lengseng? Tio Yan Coan, jawab gi kong Serentak anak Muntlem Hon sama bersuara kaget Para tamu lain juga berubah pucat demi mendengar nama Tio Yan Coan Kiranya Tio Yan Coan ini berjuluk Banli Toa Heng atau jalan sendiri berlaksali Artinya kemanapun dia selalu beroperasi Seorang diri Dia memang seorang bandit yang memusingkan kepala setiap orang Hetu, kalangan hitam, maupun pektu, golongan putih Ilmu silat orang ini sangat tinggi Ditambah lagi banyak tipu akalnya pergi datang tanpa meninggalkan bekas ker Turun tangannya juga sangat keji tanpa kenal kesehan Merampok, menculik, memperkosa anak gadis Hampir segala macam kejahatan dapat diperbuatnya Pernah beberapa kali tokoh dua bulim bergabung benda menangkapnya Tapi dia selalu dapat menghilang atau bersembunyi Begitu orang dua yang hendak menangkapnya itu bubar Lalu didatanginya orang itu satu persatu Ada yang disergap, ada yang diracuni Pokoknya semua orang yang memusuhi dia itu telah dikerjainya dan terbunuh Yang paling merontokkan ya li orang Terutama kaum wanitanya ialah Tio Yancoan ini gemar ya perempuan Bila perlu main perkosa Perempuan yang agak lumayan Parasnya hampir tidak yang dapat mempertahankan kesuciannya jika jatuh di tangannya Sebab itulah orang bulim sama membencinya dan bila mungkin ingin menumpasnya Kau kenal keparat Tio Yancoan itu, Gikong Sumoai tanya Tio Lokia tiba dua Orang itu memang mudah dikenal, tutur Gikong Pada dahi kanan orang itu ada toh hijau berbulu, toh hijau sebesar matu uang Toh hijau berbulu memang merupakan tanda pengenal khas Tio Yancoan Hal ini boleh dikatakan diketahui hampir setiap orang Kangou Orang suka bilang Tian memang maha pengasih meski salah menciptakan manusia maha jahat Seperti Tio Yancoan itu Tapi setidak duanya pada muka orang jahat itu diberinya juga tanda pengenali yang menyolok Agar orang dapat berjaga dua bila melihatnya Jika mukanya bersih tanpa cacat seperti orang biasa Mungkin orang yang menjadi korban keganasannya akan berlipat ganda jumlahnya Begitulah tingkat sutai lantas berteriak pula Coba, sau penglem si binatang kecil ini ternyata bergaul dengan bangsat semacam Tio Yancoan itu Bukankah dia telah terjerumus benar dua dan tiada obatnya lagi? Maka kalau guru kalian tidak mau mengurusnya Jika ku temukan dia pasti tidak kuampun Harus ku penggal kepalanya Setelah merandek sejenak Ia menyambung pula Hektometer Orang takut kepada bangsat Banli Tok Heng Tio Yancoan itu Bila bertemu ju seru akan kulabrak dia habis duaan Tapi ketika ku terima laporan dan memburu ke sana Ternyata gilim sudah dibawa pergi oleh mereka Sampai di sini suaranya berubah menjadi parau Dengan menyesal ia berkata pula Ai, gilin, anak ini, bagaimana, bagaimana jadinya nanti? Di antara murid Pek Hun M ada yang menangis pelahan Semuanya membayangkan nasib gilin yang kecil mungil dan lemah lembut itu Pasti tak terhindar dari perbuatan jahat Tio Yancoan Hati Tio Lokiat dan kawan duanya juga berdebar Pikir mereka melulu mengajak minum arak bersama gilin Sehingga melanggar pantangan seorang nikoh Perbuatan Toa Suko ini saja sudah melanggar tata tertib perguruan Apalagi dia bergaul pula dengan penjahat macam Tio Yancoan Jelas dosanya lebih dua tak dapat diampuni Sejenak kemudian, berkatalah Kiyo Lokiat Susyok mungkin Tio Lokiat juga baru bertemu dengan Tio Yancoan dan belum kenal baik Soalnya Tio Suko memang gemar minum arak Bisa jadi waktu itu dia sudah terlalu banyak menenggak arak Sehingga pikirannya kurang sadar Perbuatan orang mabuk tentu tak dapat dianggap dia tahu Toa Suko Heng itu tidak pernah mabuk betapapun arak yang diminumnya Dia bicara begitu hanya karena ingin membelas Seng Suko Heng saja Dengan gusar tingkat berkata Betapapun dia mabuk juga tetap ada dua tiga bagian masih sadar Masa orang macam dia tak dapat membedakan antara yang baik dan busuk Terpaksa Kiyo Lokiat mengiakan Katanya, entah sekarang Seng Suko Heng berada di mana Sutit sekalian juga sedang menunggu dan ingin bertemu dengan dia Biarlah kami minta maaf dulu kepada Susyok Dan nanti akan kami laporkan kepada Suhu Biar memberi hukuman setimpal kepada Toa Suko Heng Memangnya kau kira aku mau repot mengurusi Suko Heng Kalian ucap tingkat dengan gusar Sekali tangan terjulur Mendadak pergelangan tangan Lengsen dipegangnya Seketika Lengsen merasa tangannya seperti terbelenggu Ia menjerit kaget dan berseru Hi, su titik Susyok kalian telah membawa lari Gilin Biar aku pun menawan seorang murid perempuan kalian sebagai sandera Kalau Gilin sudah kalian lepaskan Segera aku pun membebaskan Seng Ji Kata Ting, yat Lalu ia menyeret Lengsen keluar Lengsen merasa separoh badan bagian atas kaku tak bertenaga Tanpa kuasa ia diseret sehingga sempoyongan dan ikut keluar rumah minum itu Cepat Tiaw Lok Yat dan Mimah Hoat memburu maju dan menghadang di depan ting, yat Dengan hormat Tiaw Lok Yat berkata Ting, yat su siok Yang bersalah adalah Toa Suko Heng kami dan tiada sangkut pautnya dengan siow sumo ai Mohon su siok su dilepaskan baik Akan ku lepaskan selat ting, yat sambil melayang maju Kontan Tiaw Lok Yat dan Mimah Hoat merasa ditumbuk oleh arus tenaga yang maha kuat Napas terasa sesak dan tanpa kuasa tubuh terus mencelat ke belakang Tiaw Lok Yat menumbuk daun pintu sebuah toko di sebelah sana Sedangkan Mimah Hoat mencelat ke arah pikulan si penjual pangsit Tampaknya pikulan penjual pangsit itu akan berantakan diseruduk oleh tubuh Mimah Hoat yang gede itu Mendaga si kakek tukang pangsit menjulurkan sebelah tangannya menahan di punggung Mimah Hoat Sehingga Mimah Hoat dapat berdiri dengan tegak Ting, yat su tai terkesiap Ia berpaling dan melototi si tukang pangsit Serunya kemudian Oh, kiranya kau Betul, aku jawab si tukang pangsit dengan tertawa Ai, terlalu keras juga watak su tai ini Peduli apa omel tingkat